Intro Solusi-solusinya mirip Jadi lima bulan jadi wali kota kaget? Tiga perempat kaget Seperempatnya banyak hal-hal baru yang ketahuannya setelah lima bulan Pada masyarakat, hidup ini harus berbagi, bisa berbagi waktu Intro Bravo Presiden atau Bandung Kota Juara? Terima kasih selamat menikmati muda tak berarti sedikit karya tiga benua mengandung rancangannya Asia, Eropa, hingga Amerika menolak disebut politisi hanya pengayong warga disini cita-citanya tak jauh mata katanya insya Allah Bandung kota terbaik se-Indonesia sosoknya inspiratif dan inovatif dekat dengan masyarakat dan juga hangat Ritwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil ini menjabat sebagai wali kota Bandung sejak September 2013 lalu putra daerah ini begitu dicintai kotanya usai menyelesaikan studi S2-nya di Amerika Kang Emil pulang ke tanah air ia membangun firma Urban Evolution yang karyanya menembus penghargaan dunia lewat rumah botol tak sampai disitu kecintaannya pada masalah sosial dan lingkungan hidup ia wujudkan dengan menggerakan Indonesia berkebun di bawah kepemimpinan pria berusia 42 tahun ini kota kembang tengah berbenah di awal jabatannya Kang Emil menyulap kolong jalan layang pasupati menjadi taman kota tempat warga bisa berkumpul tanpa dipungut biaya demi menertibkan Bandung ia mengambil langkah tegas pada masalah pedagang kaki lima tak hanya pedagang yang kena sanksi warga yang kedapatan membeli di kaki lima didenda hingga 1 juta rupiah dianggap tak adil Kang Emil pun bergeming meski tak pernah bermimpi menjadi wali kota namun semua permasalahan di Bandung harus dihadapinya fokus membangun kota Kang Emil berharap Bandung menjadi kota terbaik se-Indonesia inilah tokoh yang kita tunggu-tunggu saya Aiman dan Ridwan Kamil Kang Emil Kang Emil Ridwan luar biasa weekend masih ada di pendopo kota Bandung juga kegiatan yang urusannya ke masyarakatan justru kalau Sabtu Minggu itu sibuk lebih sibuk dari hari biasa lebih sibuk dari biasa emang apa yang dipikirkan apa yang dikerjakan sampai lembur berhari-hari Kang Ridwan weekend tak pernah sama keluarga PR-nya banyak banget eh makanya saya berterima kasih kepada istri anak-anak saya yang mengikhlaskan waktu ya mudah-mudahan kalau sudah rada normal lagi ritme hidup bisa lebih baik lah tapi lima bulan ini memang benangnya kusut jadi diurai satu-satu waktu normal nggak cukup jadi tiap hari pulang jam 12 weekend juga undangan warga sangat padat jadi berangkat habis subuh pulang jelang tengah malam? ya kalau dulu jaman kampanye habis subuh kalau sekarang sih jam 8 jam 8? jam 8 jam kerja saya kerja dulu mengorganisasikan kan biasanya sampai tengah hari tengah hari ke jam 4 saya banyak di lapangan dari jam 4 sampai jam 7 biasanya menerima warga jam 4 sore sampai jam 7 malam? malam jadi saya jam dokter jam 7 ke malam baru situasional yang sifatnya kalau ada proposal pekerjaan gitu kan menerima delegasi yang sifatnya harus besar dan seterusnya sebelum saya menanya kerjaan waktu untuk keluarga kapan? weekend juga kerja? nah biasanya itu minggu siang minggu siang jadi kalau minggu pagi sampai siang justru banyak banget kegiatan kayak besok kalau hari minggu misalkan kita ada launching gerakan kedisiplinan lalu lintas dengan kapolres macem-macem siang ke malam di hari minggu atau sore ke malam kalau betul-betul gak bisa itu hari keluarga mau sampai kapan seperti ini? saya sih hidup kan kesepakatan ya kalau keluarganya menyatakan justru tidak ada masalah ya gak tapi kalau ternyata mungkin ada sedikit pengaruh ke kehidupan pribadi saya coba rubah ritme saya belum ketemu lah intinya ritme yang paling ideal sekarang memang fokus karena saya baru ya lagi berjibaku dengan segala permasalahan yang luar biasa lima bulan pablit pablit istilahnya kompleks benang kusut gitu kan tapi karena niatnya memang beberes kekusutan ini saya nikmati aja karena bagian dari yang satu-satu insya Allah yang saya bereskan jumlahnya itu ada 300 problem kalau kita bicara Jakarta kan paling pusing tuh macet sama banjir kalau bicara Bandung apa? sama problem metropolitan tuh sama Jakarta, Bandung, Surabaya sama banjir PKL kemacetan sampah lain-lain variatif hanya skalanya berbeda gaya penyelesaiannya sedikit berbeda tapi solusi-solusinya mirip jadi lima bulan jadi wali kota kaget? tiga perempat kaget seperempatnya banyak hal-hal baru yang ketahuannya setelah lima bulan contoh komunikasi politik lah atau apa asli Bandung dosen ITB arsitektur hidup dan besar di Bandung ya pernah keluar lagi beberapa tahun baru jadi wali kota tiga perempatnya kaget ternyata memang tidak mudah ya? ini baru kota ya? kota Bandung tidak mudah karena level kota itu level teknis masalahnya terlalu detil terlalu masalah detil kalau gubernur kan mengkoordinir kebijakan polisi jadi secara keruatan teknis saya kira wali kota bupati punya problem sangat kompleks tapi justru itu kalau lolos problematika kota kabupaten berarti punya pengalaman yang sangat teknis sehingga waktu suatu saat menjadi strategis atau generalis punya pengalaman yang matang di level teknis ini kalau di twitter hashtagnya kode kalau sudah bahas hasil di tingkat yang lebih kecil bisa naik ke tingkat yang lebih atas jadi kayak gini kayak Bandung suka dibandingkan jauh dulu ya gak nanti? cuma Allah nanti kita bicarakan di waktu yang depan nanti kita kasabung lagi Kak Kepil juga punya data tentang Bandung yang di luar kepala manfaatnya apa sih? kita kembali nanti terus pernah ada warga lapor kan 1 OPP saya lapor itu tadi pengemis datang lagi setelah dirajian terus dibangos oleh akun dinasnya cius nih apa terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! kawan-kawan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat hidup ini harus berbangi, bisa berbagi waktu, bisa berbagi harta, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pertemanan saya seneng tahan, saya seneng orang itu berinformasinya di ruang terbuka publik, buka diri diselah-selah kesibukan email di Bandung hari 1 pagi ini silahkan bebas untuk ada pertanyaan, apa kelebihan seorang arsitek yang jadi wali kota? get down to the dirty world, jadi artinya saya banyak di lapangan berusukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa berusukan kalau di Bandung, ngaprak harus turun ke bawah untuk tahu untuk tahu dan mengarahkan solusinya untuk permasalahan-permasalahan di lapangan terima kasih 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 dengan teknologi dan sosial media maka kampanye saya sekarang bereksperimen mungkin satu-satunya di Indonesia ya sekarang Bandung bereksperimen menggunakan sosial media sebagai cara memanage kota inilah salah satu Kang Emil aktif di Twitter betul, satu membuka komunikasi warga menjadi dekat tidak harus secara fisik tapi modal jempol kan warga curhat langsung marah-marah juga langsung kritik juga langsung memuji juga langsung memaki juga langsung enggak ada masalah karena saya yang harus saya akui menjadi pejabat publik kita harus sabar terima apa adanya kerja benar kadang-kadang dicacimaki ada gitu kalau apalagi kalau enggak kerja kan dan aparat di wali kota Bandung juga diwajibkan untuk punya sosial media di minggu pertama saya instruksikan itu dan sekarang semua harusnya sudah familiar ya dinas-dinas sudah punya Twitter lapor online sudah Bansosimah juga online Pernah komunikasi antara aparat dengan warganya ada kecelakaan? Oh banyak ya Misalnya apa? banyak komplain warga yang tidak di respon banyak komplain warga terkait pungli-pungli tapi dengan begitu kan dimana saja saya bisa baca kan ya oh ini masalah di kecamatan itu telepon langsung jadi dengan membaca itu saya menggunakan HP untuk menginstruksikan tanpa ada laporan online saya tidak tahu situasi di lapangan dimana Bandung sangat luas begini karena warganya angk cara komunikasinya pun diajari? Iya kita punya WhatsApp group kalau dinas di Bandung ini ada pakai WhatsApp group camat-camat juga ada WhatsApp group jadi kita gunakan semua urusan teknologi untuk memudahkan komunikasi saya bilang kalau tidak perlu rapat jangan rapat cukup via telepon, cukup pakai email, cukup pakai WhatsApp group atau cukup pakai Twitter gitu untuk kerja ya Pernah nggak aparat kotanya menjawab tidak serius terhadap warganya? Pernah saya marahin juga Gimana tuh? kan akunnya akun dinas ya terus dia sesama akun dinas ke akun dinas lain gitu hei brai kumaha damang cina riwe jadi dia ngobrol seolah-olah kayak ke teman sendiri padahal dia dinas gitu terus pernah ada warga laporkan Satwa PP saya lapor itu apa tadi pengemis datang lagi setelah dirazia terus dibangas oleh akun dinasnya cius mi apa? katanya gitu saya bilang nggak boleh kalau akun dinas itu dia formal menjawab sesuai dengan bilang ini seperti ini nggak marah-marah ya? nggak kalau saya akunnya akun pribadi jadi satu per lima tidak serius empat per limanya ya serius menginformasikan, menjawab kritikan, menjelaskan jangan lupa Wali kota Bandung, pawang ular juga. Ya, memang jom lho. Terima kasih telah menonton! Saudara, sampai di Taman Pasupati, tepatnya di Taman Jomblo, di bawah jembatan Pasupati. Tapi kita berdua bukan jomblo? Bukan. Mantan. Mantan jomblo. Mantan jomblo bolehlah bukan jomblo. Ini kenapa wali kotanya nakal banget? Dibilang Taman Jomblo, doain pemuda di Bandung supaya nggak ada pasangan ini? Bukan, populasi singel di Bandung itu sangat banyak. Berapa jumlahnya? Pasti apa langkahnya? Paling banyak di kecamatan Coblong lah, sesuai surveinya. Berapa jumlah itu? Mungkin sekitar ratus ribu, ratus-ratus ribu juga. Satu kecamatan? Bukan, seluruh populasinya. Nah ini, kayaknya begini. Satu, banyak ruang-ruang negatif di kota Bandung. Ruang negatif itu ruang yang hadir tidak disengaja. Contohnya gara-gara ada jalan layang, bawahnya kan kosong. Daripada negatif tempat sampah yang nggak jelas, mending kita manfaatkan sebagai ruang publik kan. Nah, karena panjangnya 700 meter, kita bikin 100 meteran ada tematik seperti ini. Nah yang daerah sini, saya bikin 60 bangku, yang jumlahnya ada 60, tingginya lain-lain, warnanya diatur-atur. Kemudian, ya dinamai aja, karena posisinya singel sebagai Taman Jomblo. Tapi senang kotak-kotaknya, Kak Emil ya? Masjidnya kotak, kursinya kotak. Ya, kotak itu lambang dari kesempurnaan lah seperti ini. Ada yang nanya juga, Pak Wali kenapa Taman Jomblo-nya di kolong-jolong jembatan kan? Saya bilang, justru itu, kalau udah jomblo, kehujanan kan tragis ya. Jadi mending dikasih tempat yang tedung. Udah jomblo, basah kuyuk lagi. Pasuk angin sakit. Pasuk angin sakit, gitu. Ditutupin pintu sama Ibu Kota. Ini Wali Kota Visioner, buat pasangan. Karena gini, saya punya meme. Tapi kalau ini serius, warga Bandung ini menjadi warga yang paling bahagia. Siri orang bahagia itu sering tersenyum dan sering berinteraksi sosial di ruang publik. Dan punya pasangan? Dan tentunya punya pasangan. Jadi semakin banyak ada ruang-ruang seperti ini, semakin mereka yang stress di rumah, yang biasa bete di rumah, bisa relax di sini. harapannya jomblo ketemu jomblo apa? Kalau jomblo ketemu pasangan? Ya itu mah, terserah gimana Tuhan aja. Pernah ada yang marah-marah. Pak Wali, gara-gara teman saya pacaran di Taman Jomblo, besoknya putus katanya. Saya bilang, makanya jangan melanggar pantangan. Dia kan hanya buat singal, iya. Gak boleh pacaran? Gak boleh. Bolehnya jomblo aja? Boleh pacaran di mana aja, tercual di Taman Jomblo. Produk-produk Kang Emil, itu semuanya aneh-aneh. Saya sebutnya, Adar Bonyunda, Kamis Inggris, Jumat Sepeda, Selasa Tiran, tanpa rokok, Blok Tempe. Ini sensasi, Sanggar, atau Kota Bandung? Inilah. Saya ini mempertaruhkan 17 tahun pengalaman saya mendesain kota di mana-mana, di dalam dan luar negeri. Sekarang ada kesempatan. Punya power, punya sedikit cara untuk mengujudkan gagasan yang dulu hanya bisa menasihati orang. Dan sambil menurut saya hal-hal besar dipersiapkan. Hal-hal besar itu biasanya belum kelihatan. Mengatasi kemacetan, urusan banjir, sampah. Saya ingin juga melakukan hal-hal yang mudah dan terlihat, yaitu upgrading taman. Kemudian taman tempat tadi main bola. Ini yang bertaman ya, di Pasupati ini? Oh, ada taman bola di sana. Yang barangan ini taman jomblo sama skate park yang ada di tempat. Nanti kita ke sana. Nah, ini benar nih. Jadi tempat kumpul komunitas, Gang, ya? Di Bandung ini komunitas lebih dari 4 ribu. 4 ribu? Kreatif-kreatif, ya. Dan selalu ada yang baru, termasuk ini namanya KPI. Apa ini? Komunitas Pecinta Iguana. Siapa yang komisi penyiaran Indonesia ya, Pak? Komunitas Pecinta Iguana. Komunitas Pecinta Iguana. Bukan KPJ ya? Bukan. Komunitas Pecinta Jomblo. Oh. Karena ditempat jomblo. Jomblo. Tapi ini semuanya iguana. Ini ada ular tapi. Sebenarnya memang besi kita di KPI. Cuman kalau ngerti apa yang trafi lu biasanya... Harusnya KPTI. Komunitas Pecinta Iguana. Ular. Ini boleh apa aja. Tapi ini aneh juga. Ini apa iguana? Ini kadal Argentina. Boleh dipegang dikit ya? Nggak marah dia ya? Nggak. Nggak marah dia? Nggak. Nggak mau diem aja. Oh, nggak mau diem. Tapi tajem kukunya ya. Kang Emil mungkin mau pegang satu. Oh, balang. Yang ular. Ya, nggak apa sih. Silahkan kan. Wali kota Bandung. Pawang ular juga. Oh, hati-hati kan. Ya, memang jomblo. Ya, intinya itu tadi saya bilang. Saya ingin kota Bandung ini menjadi tempat di mana semua orang bisa merasakan kebahagiaan. Dan ciri orang bahagia kayak begini. Sering berkumpul bersama sesamanya. Nah, pertanyaannya di mana mereka berkumpul? Kalau tidak kita siapkan. Sebelumnya di mana kumpulnya? Sebelumnya kita dulu bisa di Cimola, di Cimola. Pindah-pindah? Ya. Sekarang jadi tempat favorit ini? Ya. Iya, betul. Setiap apa, Pak? Setiap minggu? Murah meriah lah ya. Karena di Bandung itu ada 500 taman. 300-nya terbengkalai. Jadi dalam 5 tahun saya punya mimpi ada 300 taman-taman tematik. Taman-taman tematik. Kang, ambil lagi nggak apa-apa, Kang. Kayak enak, kan ini wali kota Bandung. Saya jadi deg-deg, kan? Terima kasih, Kang. Jadi ini tujuannya ya? Ya, Index of Happiness. Jadi kami ingin meningkatkan indeks kebahagiaan. Sesuatu yang baru ya dalam dunia perencanaan kota. Bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur oleh ekonomi. Tapi dari Happiness Index. 600 ribu orang stres di Bandung bisa kurang? Berkurang. Udah berkurang 20-an. Ini bagian dari 600 ribu orang stres sekarang sudah berkurang? Sekarang udah nggak stres lainnya. Kak, nggak terbayang nanti kalau ada berapa-berapa-berapa lagi kan di sini? Di sini ada tiga lagi. Taman film, taman, apa namanya tadi, Lampionnya. Ya, biasanya kalau ada taman, musuhnya satu, sampah. Ya, betul. Gimana? Kita udah sediakan teman-tempat sampah. Ada di situ tadi? Ada tadi beberapa juga. Itu juga. Jadi betul-betul memotivasi agar warga Bandung betul-betul tidak buang sampah sembarangan. Kesadarannya gimana? Nah itu harus dengan campaign. Jadi artinya kombinasi antara mengedukasi sambil menyiapkan struktur. Termasuk juga aktor pengemis di Bandung yang mau dijadikan tukang sapu. Nah, sekarang berita bagusnya tidak hanya tukang sapu, tapi mereka diberi pekerjaan menjadi penjual koran. Mau nggak masalahnya? Katanya, pemis di Bandung pendapatannya sebulan 5 juta sampai 10 juta, betul? Ada yang 15 juta juga. Ada yang 15 juta, luar biasa. Lebih gede dari gaji wali kota. Terus gimana caranya? Loh perkoran berapa? Nggak sampai 10 juta, nggak sampai 15 juta, nggak sampai 5 juta? Ya, pilihannya jalan harus tertib, bekerja dengan bermartabat atau dirazia itu aja. Dirazia? Nah, sekarang ternyata saya menemukan bahwa masalah bisa selesai kalau kita menutup sumbernya. Makanya oleh karena itu, mari saya menghimbau agar semua itu tahan aturan aja. Emang orang Indonesia baru bisa tertib kalau kena dendam? Kelihatannya begitu. Bandung harusnya manis tapi perlu, karena banyak kembangkan dong kan? Ya. Tapi seorang Ridwan Kamil yang muda, yang enerjik, pernah juga dikritik karena membintangi sebuah produk rokok. Betul. Gimana caranya? Dan kok mau? Nanti kita bicarakan di taman yang sebelah ya. Taman skateboard. Taman skateboard ya kan? Ayo Pak, terima kasih ya. Atur tahun. Dulu memang nggak berpikir terlalu jauh ya, tapi sekarang setelah diingat-ingat, ya saya menyesal lah ya. Dalam hidup ada satu-dua kesalahan dalam hidup. Kalau yang dilihat sih sekarang lebih positif ya, perubahan yang habis dibuat sama Kang Emil tuh. Soalnya dari taman-taman aja kan sekarang ada kayak taman jomblo, terus tempat wisata juga kayaknya lebih diperhatikan sama Kang Emil. Menurut saya Kang Emil tuh sekarang bisa membuat Bandung lebih rapi, lebih tertib. Terus pengamen juga berkurang dan banyak taman-taman baru. Terus juga banyak festival-festival yang untuk anak-anak muda gitu. Kepemimpinan Kang Emil untuk periode ini menurut saya ada kemajuan yang bagus buat kota Bandung. Itu dari berbagai fasilitas, seperti taman, dan mungkin sekarang apa, terotual-terotualnya dari mulai dirapihin. Taman-tamannya pun dirapihin, yang dulu taman-tamannya hanya biasa dan nggak keurus. Sekarang tambah fasilitasnya mungkin lebih tambah lagi banyak. Nah, taman skateboard, Kang Emil. Skatepark lah istilahnya. Skatepark. Atau taman skate ya. Skateboard park. Skateboard park. Sengaja dibuat? Iya. Ini kan daerah yang keras ya. Daerah yang keras, jadi kolong ini dimanfaatkan untuk sesuatu yang sifatnya hard skate. Daerah keras maksudnya apa? Nggak ada hijau-hijaunya. Oh. Karena memang nggak ada cahaya dan nggak ada air hujan. Jadi dicari jenis-jenis ruang publik yang tidak membutuhkan tanah lahirnya begitu. Makanya cocok kan? Kolong tempatan, olahraganya olahraga yang ekstrim-ekstrim. Kayak skate. Megang ular. Megang ular. Jomblo kan status ekstrim juga. Jomblo status ekstrim. Kang, ini gimana? Kalau bicara, ini dulu Kang Emil adalah kapten kesebelasan di SMA dulu ya? SMA 3 ya? SMA 3. SMA 3 Banyu. Nama klubnya Belitung Mudatiga. Belitung Mudatiga nama jalan gitu ya? Pernah melawan pemain-pemain versi dan kalah terus. Tapi udah sukses jadi pemenang desain arsitek di beberapa event. Terus sekarang jadi bintang iklan rokok. Dulu. Dulu. Berapa tahun lalu ya? Tiga tahunan lah ya. Tiga tahun lalu. Kenapa? Dulu itu ada pertimbangan bahwa yang ditampilkan itu profil dari profesi. Ada penulis, ada pembalap, dan saya arsitek. Dulu memang gak berpikir terlalu jauh ya. Tapi sekarang setelah diingat-ingat, ya saya menyesal lah ya. Dalam hidup ada satu dua kesalahan dalam hidup. Kenapa menyesal ini? Udah lama juga. Dan ibu saya protes. Oh. Bila apa waktu itu? Ya boleh apa aja kecuali rokok lah gitu ya. Tapi udah keberuntungan lanjut. Jadi saya harus mengakui, saya banyak juga melakukan kesalahan sebagai manusia ya. Ya mungkin ini salah satunya lah. Tapi hidup harus move on. Jadi kalau boleh jangan dibahas aja yang kita melihat ke depan. Tapi kan ada keuntungan. Jadi terpampang di mana-mana saat tero Indonesia jadi terkenal. Mungkin sekarang jadi wali kota gara-gara terkenal di billboard-billboard itu. Ya itulah dinamika hidup lah. Ada plus, ada minus, ada regrets, ada hope. Tapi belajar dari kesalahan. Oh gitu. Kang kalau kita bicara Bandung ya, Taman, itu terkenal dengan game motor satu. Kemudian yang kedua, beberapa waktu belakangan ini ada aksi begal yang cukup menyeramkan. Ada taruna angkatan negara yang dibunuh yang sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan. Peran wali kota dalam hal keamanan di Bandung menurut Kang Emil apa? Jadi gini, saya sangat berkepentingan dari sisi aman dan nyaman. Walaupun secara teknis itu adalah tugas kepolisian. Jadi saya sering komunikasi dengan polisi, sok butuh apa yang Pemkot bisa berikan. Oh Pak, kita butuh HT yang banyak, kita butuh CCTV yang banyak, kita butuh lampu yang lebih terang. Nah semua ini saya penuhi dari kapasitas saya yang non keamanan gitu. Nah sekarang lagi dikonsepkan, kita ada panic button ya. Kalau dipijit si tombol itu, nanti komputer di Kapolsek nyala di Kapolsek terdekat. Sehingga polisi dengan cepat bisa mendatangi koordinat GPS yang ada di panic button ini. Itu tempatkan di mana nanti itu? Nanti dijual bebas. Sehingga orang-orang yang naik motor yang selalu menjadi incaran kejahatan misalkan, di detik-detik rawan itu dia bisa pijit itu. Ide-nya dari mana Kang? Sudah ada teknologinya, di Google aja gitu. Oh, jadi Google? Ya, seperti itu. Dan berita baiknya, sudah 48 kriminal motor sudah ditangkap. Dua sudah ditembak mati, 68 motor sudah disita dalam tiga minggu terakhir ya. Kemudian juga dari 28 TKP. Jadi sudah ada perubahan keamanan yang drastis menjadi jauh lebih nyaman dan aman. Akang ini banyak inovasi-inovasi yang kreatif. Itu semua ide-nya dari mana? Googling semua tadi atau ada yang lain? Traveling is investing. Dari mana aja tuh traveling-nya? 17 tahun saya traveling. Amerika? 120 kota di dunia sudah saya kunjungi. Pekerjaan-pekerjaan. Semua hasil melihat. Jadi sebenarnya inovasi saya nggak ada yang baru. Saya hasil melihat, memodifikasi. Apa yang saya baik, saya coba terapkan di konteks Bandung. Jadi mudah-mudahan Bandung menjadi kota terbaik. Karena pengalaman saya di seluruh dunia akan saya coba saring, carikan menjadi solusi Bandung yang paling pas. Yang namanya inovasi itu kan perlu dikaji, perlu dibahas. Kalau Kang Emil nggak? Dulu saya pengkaji dan pembahas. Jadi ngapain lagi? Jadi langsung aja. Langsung. Kalau gagal, cabut? Nggak. Untung hal-hal yang bisa langsung seperti ini. Ini kalau dikaji kan lama. Saya udah tahu, gini aja. Ini nggak perlu rapat nih ya, nggak perlu rumus. Kang Emil sendiri buat perintah kan selesai? Bersama komunitas lah tentunya, pemakainya. Kayak Taman Jomblo ya sudah tahu, udah pernah jadi jomblo kan? Ya langsung aja. Nama jomblo dari Kang Emil sendiri? Iya. Kadang-kadang datangnya juga nggak tentu lah. Pengalamannya berat benar jadi jomblo ya? Setelah udah jadi wali kota, dendam sama jomblo. Dulu sering patah hati. Daripada patah hati, mending patah gigi. Mending sak gigi. Kang, ini malam ini kita akan ada beragak kulineri night festival. Itu rencananya, tiap malam minggu warga Bandung bergembira keluar rumah, ada 30 jalan yang akan ditutup. Satu jalan, satu kecamatan. Nggak bikin macet tuh malam minggu begitu? Justru begitu. Kalau semua ditutup di jalan-jalan tertentu, warga tidak lintas kota, tidak lintas wilayah. Jadi jalan kaki dari rumah. Jadi tidak ada lagi pengumpulan-pengumpulan massa. Tapi yang sekarang masih di beragak sebagai percontohan, supaya 29 kecamatan yang lain bisa melihat, terinspirasi, dan menggunakan beragak kulineri night sebagai referensi membuat car-free night-car-free night di kecamatan-kecamatan. Kita kesana dong? Nanti kita kesana. Oke, kita sama-sama kesana. Saya, Kang Emil, akan menuju ke beragak kulineri night. Bukan beragak night festival ya? BCN. BCN, kulineri night? Ya, oke. Ayo, Kak. Saya maju lagi ke depan dikit. Juli dukung Pak Prabowo. Ah, pertanyaan itu. Jadi saya bisa jawab nanti aja setelah pemilihan legislatif. Hahaha. Pemilihan legislatif. dan istilahnya, ambil sahamnya, laju kan setelah beberapa bom.. Pak, di sini aja satu ya. Berapa? Rp15.000 Beren makan bareng sama Pak Wahi Kota. Bahagia itu sederhana ini. Sudah berada di Beragak Culinary Night BCN Beragak Culinary Night Ini yang saya bingung sama Kang Emil Satu hari ini Sudah tiga kali ganti baju Saya masih baju ini aja Karena tiap hari agendanya lain-lain Ada yang kerja, ada yang santai Kadang-kadang keundangan kan Jadi sekarang baju yang agak santai Tapi dari kondangan Jadi kemejanya belum diganti Jadi di mobil itu penuh dengan baju dan koper Penuh dengan baju dan koper Jadi mobilku rumahku Bukan rumahku istanaku, mobilku rumahku Kang Emil Kang Emil ini wali kota yang cukup langka Karena sebelum jadi wali kota Dia telah meneliti atau setidaknya mencoba memikirkan Seratus permasalahan yang ada di Indonesia Ya, dengan kurang lebih Bandung sebagai wajah dari permasalahan itu Pertanyaan saya Kok jauh-jauh amat yang dipikirin Indonesia Gini, karena Saya ini Dulu sebelum Jadi wali kota juga hobi menulis Saya banyak Tulisan-tulisan saya di Kompas Ada lebih dari 12 Kalau di Google ya, ada banyak Tentang, apa kota Dengan Mbak Maria Hati Ningsti Mbak Dinuk Pangbudi di Hariang Kompas Jadi saya mencurahkan Pemikiran-pemikiran itu ada dalam kontemplasi tulisan Ada dalam berbentuk aktivitas Civil Society Nah sekarang sedang berganti Renungan-renungan itu ada dalam bentuk Aksi sebagai wali kota 100 gagasan itu dulu Melihat Hal-hal yang menurut saya solusinya adalah ya Dari mulai masalah Sosiologi Tapi memang basisnya kota kalau saya Dari mulai pendidikan Dari mulai kultur Dari mulai ideologi Seperti kalau misalkan di Jepang itu Orang untuk dapat KTP Penataran dulu misalkan Jadi, oh menarik Jadi orang manusia kota itu Tidak asal gara-gara dia migrasi ke kota Otomatis jadi orang kota kan Harus tahu teori ngantri Teori toleransi Dan seterusnya Terima kasih telah menonton! Kang Emil ini juga punya janji loh Terhadap warga Bandung Jalan berlubang 2 tahun Siap Banjir 3 tahun Siap Jalanan macet 4 tahun Kurang lebih siap Monorail tahun ini? Lelangnya Lelangnya Betul ya kan? Betul Ini pertaruhan loh, dihitung nanti Gimana kita mau mengejar sesuatu Kalau kita tidak berkomitmen terhadap perubahan-perubahan kan? Berita baiknya banyak tahun ini ya saya sampaikan Airport yang dikomplen-komplen Bulan Juni kita kerjain 6 bulan Banu akan punya airport yang 3 kali lebih luas Dengan desain insya Allah juara kan seperti itu Saya ngerjain macam-macam Ini ancaman-ancaman sliveran Ancaman konspirasi ini Ancaman pembunuhan ada juga Masa? Seorang Ridwan Kamil? Diancam dibunuh? Ada Ada urusan PKL macam-macam Sama premannya PKL atau gimana? Premannya kayaknya Gimana bentuknya itu? Menyampaikan ancamannya ke Lewat pihak ketiga lah ya Tapi saya memang bukan soal itu Kalau hidup mati mah gimana Tuhan ya Yang penting saya selalu yakin Bahwa saya di tadi menjadi wali kota Itu untuk membawa perubahan April dukung Gerindra dong ya? April, oh Kalau April saya memberikan support ya Ke partai-partai pendukung Ada Gerindra, ada PKS juga Tapi sebagai wali kota kan tentunya Saya harus berada di atas semua golongan Ke partai-partai lain juga saya buka komunikasi Tapi menurut saya sesuatu Kayak dimana dong dengan Gerindra sama PKS? Enggak kan komunikasi Tapi saya kan harus tahu saya datang dari mana Jadi kepada Gerindra PKS tentunya saya punya perhatian lebih Karena kepada mereka saya mengandalkan kekompakan, dukungan di parlemen juga Saya maju lagi ke depan dikit Juli dukung Pak Prabowo Nah, pertanyaan itu Jadi saya bisa jawab nanti aja Setelah pemilihan legislatif Karena siapa Siapa tahu Gerindra misalkan Berkoalisi dengan PKS Misalkan kan Oh enak kan dukungnya Kalau dengan yang lain? Dengan PKS kan bisa dengan Pak Aher Bisa dengan Pak Anus Marta Kalau dengan Pak Jokowi juga sahabat saya Sahabat-sahabat yang sekarang maju ke Demokrat juga Teman-teman juga Saya sobat dengan Pak Dahlani Iskan juga Pak Gita juga apalagi Jadi gak dukung siapa-siapa? Bukan, kita tunggu pilih aja Karena peta koalisinya menurut saya gak bisa kebaca ya Jadi Pak Prabowo sama siapa itu? Ya Tapi saya hormat dengan Pak Prabowo Beliau pemimpin yang hebat ya Indonesia butuh figur seperti beliau lah Tapi kalau masalah dicalonkan tidak dicalonkan Kita lihat realisasi pemilihan legislatif Kalau dicalonkan sudah pasti mendukung? Oh iya Saya ada dukungan ke beliau Karena saya juga tidak bisa melupakan Jasa-jasa beliau dalam membawa saya, membawa perubahan juga Menurut saya fair ya Selama tadi tidak ada aturan yang dilanggar Tapi secara moral saya kira Kewajaran itu yang perlu saya pelihatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Dan saya ingin memberikan kuis kepada dosen. Sahfi di saya ini. Kuisnya kepada dosen. Masa jangan rumus fisika. Pertama, wali kota atau arsitek? Wali kota. Kedua, bangun kota atau bangun manusia? Bangun manusia. Kenapa? Karena kota itu adalah ekspresi budaya manusia yang tertinggi. Kalau manusianya terbangun menjadi peradaban yang tinggi, ujung-ujungnya kota sebagai wajahnya juga mencerminkan si kekuatan peradaban manusia. Kuncinya ada di manusia? Kota itu produk, sumbernya ada di manusia. Proses atau hasil? Nah ini pertanyaan sulit. Karena ada kadang-kadang perlu langsung ke hasil tanpa proses, penting. Ada juga butuh proses yang butuh lama menuju hasil juga. Jadi pas. Kalau milih salah satu, mana yang paling dekat? Oh, apanya? Antara proses yang hasil? Proses lah. Proses ya? Jadi tiga tahun belum itu pasti dong itu tadi? Ya, kalau? Tiga tahun. Oh, itu tiga tahun udah perhitungan ilmiah. Oh, udah perhitungan ilmiah. Berproses lah. Macet empat tahun, budget tiga tahun, jalan berurusan dua tahun. Itu udah dipikirin, itu udah dipikirin secara ilmiah. Rumus-rumusnya udah dihitung. Untuk yang itu hasil ya? Iya, delivery-nya udah kebayang enam bulan apa, setahun apa, dua setengah abang. Yakin bisa tercapai tiga itu ya? Hidup harus optimis. Kang Emil ini juga punya usaha. Namanya PT Urban ya? Urbane. Urbane. Urban Evolution. Oh, itu konsultan arsitektur. Kalau diminta untuk memilih, bisnis sukses atau karir politik cemerlang? Tanyaannya susah. Kalau sekarang mungkin milih politik cemerlang. Oh iya? Karena gini, ibu saya mengajarkan. Hoi runas an fauhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang manfaatnya paling banyak. Bisnismen kan juga bermanfaat bagi banyak orang lain. Tapi saya bisa mengorganisasikan bisnismen untuk bermanfaat buat orang lain. Tapi mengorganisasikan juga non-bisnismen untuk bermanfaat untuk orang lain. Jadi lebih banyak spektrumnya. Kayaknya udah niat jadi politisi bener nih ke depan nih. Terakhir. Alisusa kali ini ya. Oke. Prabowo Presiden atau Bandung Kota Juara? Bandung Kota Juara. Yakin nih? Karena itu nawaitu saya dari awal. Itu komitmen saya dari hati. Tujuan hidup saya sementara ini memang arahnya ke sana. Tidak ada yang bisa mengalahkan apapun tersualit. Itu sumpah saya waktu sumpah jabatan. Saya harus taat pada sumpah. Terima kasih Kang Emil. Atau dua-duanya kan? Atau dua-duanya. Kalau diri salah satu. Bandung Juara, Pak Pro. Tapi kalau diri salah satu, satu ya gitu. Karena sumpah. Terima kasih Kang Emil yang telah berkata. Sama-sama. Inilah Aiman dan... Dijuan Kamil. Sampai jumpa Pekanpan. Sampai jumpa Pekanpan. Sampai jumpa Pekanpan. Sampai jumpa Pekanpan. Terima kasih. Terima kasih.